apa yang terjadi pada perempuan ya perempuan waktu dewasa kan estrogennya banyak, boleh 45 sampai 60 kan drop estrogen tadi kita sudah belajar juga bahwa kita punya testosteron bukan, nah waktu drop estrogen testosteron kita kan jadi lebih banyak ya, makanya bagi wanita terjadi sebaliknya pada masa premenopause dan setelah menopause tingkat hormon estrogen menurun sehingga perbandingan hormon dalam tubuhnya berubah hormon testosteron menjadi lebih tinggi karena itulah mengapa wanita pada usia 45-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri kalau istilah saya, kita nih 45 tahun ke atas lagi jantan-jantannya bu kenapa? estrogen udah mulai berkurang testosteron yang banyak, jadi kayak laki-laki udah gak gendong anak udah gak bawa anak sana-sini makanya lagi senang-senangnya berorganisasi ya, sebelum pandemi kan kita kadang-kadang kebablasan maksud saya tuh kebablasan tuh ya, makanya pas pandemi Alhamdulillah ya Allah dikembalikan lagi kita di rumah ya, memang lagi jantan-jantannya tapi gak apa-apa dari rumah aja kita jantan-jantannya mengerjakan apapun dari rumah ngatur organisasi pun dari rumah itu oke ya namun keburukannya kalau wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya dan menderita stres mungkin kita strop kenapa? karena banyak urusin orang lain dan biasanya akan tambah bulu-bulu halus di kumis kita ya, atau di cambang kita apalagi yang waktu masih mudanya memang sudah ada bulu-bulu halus makin-makin apa makin kelihatan karena testosteron kan ya jadi masa pramenopos ini usia 4-5 tahun sampai 50 tahun ini siklus estrogen, progesteron, dan testosteron tidak menentu ya minat pada hubungan intim berfluktuasi lebih sering letih dan cemas suasana perasaan berubah-ubah dan mudah kesal minat utama saat ini adalah berhasil melalui hari demi hari serta mengatasi naik turunnya kondisi fisik dan emosi buat bunda yang usianya 4-5-50 seperti inilah ya buat teman-teman yang masih sebelum 4-5 satu saat begini jangan kaget ya dengan kita tahu malah kita jadi bijaksana kita maafkan diri kita ya Allah saya maafkan diriku ya Allah ternyata saya sedang masa pramenopos makanya diajak suami untuk hubungan intim ada ajak perasaan gak enak gak mau tapi atasi perasaan gak mau itu dengan apa dengan banyak berdoa ya Allah kasih kekuatan aku ya Allah untuk melayani suamiku karena tengah malam tiba-tiba dia bangun mengajak hubungan intim suami istri doa bu tapi kan saya nih lagi pramenopos harusnya dia tahu tahu tapi otaknya gak bisa tahu kenapa? karena laki-laki ada otak yang disebut hipotalamus dua setengah kali lebih lebar dari perempuan tengah malam dia minta itu ya kenapa? untuk merilekskan hipotalamus ini itulah harus dikeluarkan lewat ya hubungan intim suami istri untuk menyalurkan syahwat birahim apalagi laki-laki biasanya abis dia tidur dulu tengah malam bangun ya kitalah yang berdoa sama Allah makanya sebelum tidur berdoa ya Allah seandainya tengah malam suami ku bangun kemudian dia ingin minta hubungan intim suami istri berikan kekuatan padaku berikan kegembiraan berikan kecantikan berikan kegemulaian pada diriku itu doa kayak gitu ya doa kayak gitu kemudian minat pohon sini nah saya sudah masuk sini nih 51 tahun sampai 58 tahun estrogen dan progesteron sudah menurun namun masih tidak menentu ya minat pada hubungan intim juga masih fluktuasi terus terang saya mudah letih dan cemas tapi itu tadi harus doa harus doa saya juga berupaya teratur minum vitamin ya kemudian juga olahraga sedikit stretching sedikit karena saya tahu perempuan gak suka olahraga jarang sekali kalau ada perempuan suka olahraga itu karena bakat kinestetiknya atau kecerdasan kinestetiknya umumnya gak suka olahraga makanya apa kayak stretching lagi duduk habis sholat ya angkat sedikit tuh kita punya otot-otot panggul ya tahan kita maikin gitu ya satu dua tiga empat lepas satu dua tiga empat lepas gitu gitu-gitu aja ya dan tentu doa yang paling utama ya Allah akan turunkan malaikat mendoakan kita sehingga kita kuat dan akhirnya ya bisa melayani suami pada malam itu oke minat utama saat usia ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghadapi tantangan-tantangan baru setiap hari itu minatnya pokoknya besok bismillah Bismillah ya Allah besok saya kuat lagi ya Allah ya gitu ya terus nah kemudian ada fase namanya pasca menopause itu usia 59 tahun dan seterusnya estrogen dan testosteron rendah tapi sudah stabil memang rendah tapi sudah stabil oksitosin juga rendah tapi stabil lebih banyak merasakan ketenangan gairah hidup bahkan hasrat seksual yang segar kembang masa sih bahasa iya coba aja ntar 60 tahun gak atas tenang kenapa karena sholatnya udah gak terganggu ya walaupun estrogen testosteron sudah turun sudah rendah tapi sudah stabil gak up and down ada gairah baru ya makin mesrah ya makin mesrah ini makanya disebut gairah pasca menopause tapi sebelum kita masuk ke sini harus lewati dulu yang menopause ya kan makanya dikatakan makin menua makin bahagia karena ada hal-hal seperti ini walaupun secara tadi secara sel-sel itu sudah menurun ya tapi itu tadi karena kita sudah terima kasih sama sel-sel otot tubuh kita sel-sel pencernaan sel-sel jantung dan hati dan sebagainya sudah bilang terima kasih sudah minta maaf juga karena kita menzoliminya kadang ya itu juga sel-sel bikin bahagia ditambah ini ada gairah pasca menopause minat utama saat ini melakukan apa yang dilakukan dan mulai tidak minat untuk ngurus orang lain makanya udah organisasi udah di 60 tahun ke atas kata ibu-ibu udahlah yang muda aja tapi ya seneng ya di rumah seneng ngurus diri sendiri baca Qurannya makin kuat lagi kadang-kadang anak kita titip cucu satu gak apa-apa kadang sekali tiga ya Allah gak apa-apa juga titip cucu tapi apakah ada mbak satu dititip kalau kita punya ibu yang 60 tahun ke atas kita titip cucu banyak banget minat utamanya udah gak ngurus orang banyak tapi seneng lihat cucu cuman gak bisa ngurusnya terlalu banyak ini juga harus ngerti nih ibu-ibu muda nih ya kalau nitip sama ibu kita supaya ibu kita kita tahu bahwa ibu kita bisa bisa bantu ajarin anak kita ya titip juga kayak satu mbak gitu supaya ngeliatin kalau itu anak lari-lari karena kita udah 60 tahun ikut lari-lari sama cucu ini yang gak kuat bokong yang gak kuat itu karena estrogen estrogen sudah turun sudah rendah